Sama mungkin yang setuju undang-undang tadi ya tentang rumah tangga, kalau istri gak mau dikumpuli tetap dipaksa, nanti suaminya bisa dilaporkan ke pengadilan gitu. Saya pasti mikir saya bukan masalah pengadilannya, pasti istrinya cantik. Kalau jelek kan gak mungkin dipaksa. Ini ketularan ya. Jadi saya cara berpikir tuh, jadi tak pikir lucunya saja, bukan mikir seriusnya. Ketularan ya, sudah ketularan ya. Karena keburukan itu mudah nular. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedang telingkangkulu hormati, wabarakatuh khusus teman Bapak Kulo, Gihaji Agus Ali Masyuri. Beberapa Gihai yang tampang kurangi rasa hormat, saya hormati semua, ini ada beberapa gus. Ini saya ngajiin insya Allah seperpat jam. Seperti 4 jam nanti yang menghisap gus kau seharus. Berapa gus? 10 menit. 10 menit. Begini, sebetulnya saya membela semua umat Islam itu ahlul jannah. Karena saya ini ibarat marketing. Kalau orang Kristian itu kan setiap orang mati sudah tenang bersama Bapak di surga. Jadi kampanye itu menarik sekali. Sementara kita sudah Gihai, sudah Imam Mejid, sudah Ulama, masih saja dikhawatirkan Su'ul Khotimah. Ini kalau kampanye ini tidak imbang, ini nanti saya takut kalah. Makanya saya bilang pokoknya semua orang mu'min itu ahlul jannah. Karena memang asli hadisnya seperti itu. Sehingga kemudian ada beberapa Gihai yang mungkin wataknya itu pesimis. Kemudian bikin sekian aturan-aturan. Yang sebetulnya itu cerminan dari pesimisnya. Terus akan-akan masuk surga itu susahnya bukan main. Nah itu saya tidak setuju karena tadi. Pasti kalah dengan kampanye sebelah. yang setiap orang mati dibilang sudah tenang bersama Bapak di surga. Jadi ini penting. Terus kedua saya bilang, agama ini sudah begitu baik. Masak kunci surga sudah dibocorkan. Miftahul jannah. Lah ilah ilah. Masak sudah pegang kuncinya, tidak jadi masuk surga itu kan aneh. Ya sudah masuk saja. Tapi tidak usah minta bantuan saya, masuk saja. Sudah pegang kuncinya. Terus ketiga kenangan terburuk saya ketika jadi Kiai itu gini. Saya ada beberapa guru SD datang ke saya. Ini agak-agak masalah besar. Gus boleh enggak buka ujian nasional yang masih di segel. Semua guru bilang enggak boleh itu kriminal. Ada satu guru yang bikin analogi agak kacau. Boleh saja. Wah ujian di kuburan saja dibocorkan para Kiai enggak apa-apa. Tapi ini kriminal ya. Perhatian kepada Kiai enggak boleh memukul pemateri. Jadi tentu itu analogi yang salah kan. Marob buka kan. Tuhan kamu siapa, Nabi kamu. Tuhan kamu siapa, Nabi kamu siapa, Imam kamu siapa. Ini kan sudah dibocorkan oleh para Kiai. Artinya apa? Nak reso aja aku kebabasan gitu. Terus guru ini berpikir kalau ujian akhirat sekrusial itu saja bisa dibocorkan. Kenapa ujian nasional enggak boleh? Tentu ini kias yang salah. Saya enggak ngajari seperti itu. Tapi saya ngajari ke kalian betapa mudahnya masuk surga. Kunci jawaban sudah dikasih. Kunci pintu masuk sudah dikasih. Kok sampai enggak masuk ini kebabasan. Paling salah gurunya. Jadi ini kenapa saya sering cerita orang mu'min semuanya itu min ahlil jana. Itu saya jamin. Sama enggak usah takut su'ul khotimah, enggak usah takut berlebihan seperti itu. Karena setahu saya, setidaknya saya mewakili ulama zaman ini. Rata-rata guru kita ini bermadab sadili. Dalam berkeyakinan, berpikir tentang Allah. Di antara ini yang mulai saya ngomong serius. Supaya tadi kan buyonannya sudah diambil Gus Riza sama Gus Kauser. Saya tahu kenapa mereka buyon. Kalau ngomong serius takut kalah sama saya. Karena saya ini sudah terkenal pemikir serius. Jadi artinya itu satu kepintaran. Mengalirkan. Ya, ya, ya. Sudah-sudah itu satu. Satu kecerdasan. Tidak hanya ngalir, tapi betul cerdas. Betul cerdas. Jadi itu bukti beliau-beliau ini cerdas. Saya berpikir begini. Ini madab sadili. Kita semua tentu sadili. Karena kita semua ngaji kitab hikam. Kita tahu kitab hikam itu muridnya Abul Abbas Al-Mursi. Abul Abbas Al-Mursi muridnya saya Abul Hasan apa? Ashadili. Saya masih ingat betul makalah itu. Dan saya ulang-ulang. Setiap saya ngajar di sarang, saya ajarkan ini. Kilali kata Abul Hasan Ashadili. Saya pernah dapat hatif. Dapat semacam ilham. Apa makna min syarril waswasil? Khonnas. Itu kata beliau dijawab oleh hatif itu. Hatif itu tidak perlu diterjemah. Tadi ada karena tadi diajarin itu. Apa yang dihidupkan itu? Tidak perlu dijelaskan. Kata hatif tadi. Waswasun yadkhulu bayna kawabayna habibika. Yunsika al-tofahu al-hasanah. Wayudhakkiruka af'ala ka'asai'ah. Wayukassiru inda katha tashimal. Wayukollilu inda katha talyamin. Liak dilabika'an khusnidhan nibillah ila su'idhan nibillah. Jadi yang dikatakan waswas adalah kamu digiring untuk hanya ingat sisi-sisi kamu yang negatif. Dilupakan bahwa anda punya sisi-sisi yang positif. Misalnya seperti ini. Mungkin secara fekeh. Tadi bancer-bancer tegas. Wah ini masalah. Lelaki perempuan dipisahkan gini-gini. Tapi kenapa? Gesali bilang, ya sudah gini gak apa-apa. Sebetulnya ada ruksoh. Ruksoh itu karena ini di depan umum. Yang paling pantangan Nabi itu layakluwana rojulun bimroatin. Ini ada yang menjaminnya. Malah khawatir saya disini dipisah tapi setelah berduaan gak pisah. Jadi toleransinya karena ini di depan umum. Itu masih ada toleransinya. Layakluwana rojulun bimroatin. Begitu juga ketika kita dosa. Misalnya kita dosa. Orang Islam setiap dosa itu pasti ingat. Ingat salahnya atau kemudian istighfar. Dan ketika satu kebaikan dibandingkan keburukan. Itu kata semua ulama. Karena sayiah itu bernilai satu. Kebaikan bernilai apa? Sepuluh. Itu masih surplus berapa? Sembilan. Jadi itu cara berpikir Afu Khasan Asadili. Kenapa kamu harus berpikir positif tentang Tuhan? Sekali berpikir tentang negatif. Itu bahaya betul. Misalnya begini kamu berpikir. Sustarewangi, dadikiai, sujud, rukok. Ternyata aku tetap lebun rokok. Gunanya apa? Itu menurut saya kan gak punya akal. Sujud itu satu kelaziman menghamba kepada Allah. Normalnya seorang hamba itu ya sujud. Kemudian gara-gara kamu ingin masuk surga. Terus logika kamu dibalik. Gunanya pas saya sujud. Ternyata saya masuk neraka. Itu pertanyaan yang benar-benar bodoh. Dan itu menjadikan Allah benci. Logikanya dibalik begini. Ini saya ngomong serius. Karena ini bentuk kemenangan saya. Ini bentuk kemenangan saya. Saya berkali-kali ngomong di kota pelajar di Jogja. Karena banyak pengujinya juga. Bukan sekedar pendamping tapi penguji. Banyak yang profesor. Bukan sekedar dokter banyak yang profesor. Jadi biar. Dokter. Ini dokter. Begini. Saya pernah ditanya sama seorang dosen. Gus, saya ini ngaji hadis banyak. Tapi ada yang saya gak paham. Yaitu. Meskipun pernah zina, pernah maling. Ini kan seakan-akan mentoleransi perzinaan dan pemalingan. Terus saya bilang. Oh makna hadis itu seperti ini. Jadi. Kebenaran absolut. Kebenaran yang mutlak. Itu tidak akan terganggu oleh status perilaku seseorang. Saya berkali-kali memberi contoh. Orang yang ditangkap KPK. Akan bilang satu tabah satu dua. KPK-nya juga bilang dua. Rivalitas dalam politik. Pak Prabowo ya bilang dua. Pak Jokowi juga bilang dua. Orang yang zaniyah, yang lontepun akan bilang dua. Muftinya juga bilang dua. Ketua mu'inya juga bilang dua. Artinya gini. Kebenaran yang absolut adalah kebenaran yang siapapun akan meyakini seperti itu. Seperti satu ditambah satu. Dua. Kamu punya musuh bilang dua. Kalau ibu-ibu ini punya maru ya. Marunya bilang dua tadi. Tambah mamah. Gak tahu saya terjemahnya apa tadi. Nah. Kebenaran yang absolut itu kebenaran yang siapapun pasti mengakui. Dan uniknya begini. Saya pernah ngaji acara himmah, acara pondok sarang di demak. Kalau kamu bilang satu ditambah satu menjadi dua. Untuk mengatakan dua itu kamu butuh hadiah enggak? Mereka semua jawab enggak. Kita semua saja mengatakan tembok itu putih. Kenapa? Karena memang putih. Kita mengatakan satu ditambah satu dua. Karena memang kita tanpa presentasi dapat hadiah, dapat penghormatan. Kenapa untuk mengatakan Allah itu Tuhan? Kita butuh surga. Memangnya kalau enggak ada surga, Allah enggak jadi Tuhan. Ini problem orang soleh-soleh yang terlalu pesimis. Makanya nanti orang-orang soleh itu masuk surganya berat. Tapi kalau orang alem lebih gampang kira-kira seperti itu. Iya, karena kan imannya lebih bagus. Dalam hadis kutsi, Allah ini yang dibeli orang-orang soleh. Lawlam ahluk jannatan wala naron alam akun ahlan an uto'ah. Dalam hadis kutsi itu. Kalau saja saya tidak menciptakan surga dan neraka, apa saya enggak jadi Tuhan yang perlu ditoati? Apa kalau kamu tidak saya kasih uang satu juta terus bilang satu, apa satu, sebelas. Tidak kan? Tetap bilang berapa? Dua. Kalau kebenaran absolut yang satu tambah satu, kamu bilang dua meskipun tanpa mendapat hadiah. Kenapa untuk bilang Allah Tuhan kamu butuh hadiah surga? Itu kan usrah ikhlas belas. Makanya saya terus mengajarkan ikhlas. Ikhlas itu bisa dilatih dengan akal, dengan pikiran. Harus dilatih. Nah di sini ini momen atau makna yang mestinya harus difahami. Bahwa kalimat ini sah meskipun dilafatkan seorang yang pernah zina. Sama seperti satu tambah satu dua sah, diucapkan siapa saja sah. Dan siapapun akan mengucapkan itu secara ikhlas. Ini penting saya utarakan. Sehingga setelah ada firkoh-firkoh takfiri yang mengatakan orang megang keris itu sirik, kekuburan sirik, ini ini sirik. Itu salah besar. Salahnya adalah tadi. Kalimat-kalimat atau kebenaran-kebenaran absolut. Ini sudah jadi sibho tawawaman ahsanu minna wawai sibho. Kalimat ini begitu absolut di hatinya orang mu'min. Sehingga ketika terganggu oleh hal-hal yang adat istiadat. Kayak pegang keris, kayak apa. Ini tidak mengganggu. Tetap kualitas iman ini di atas keyakinan adat membawa apa? Keris. Kalau orang membawa keris menjadi sirik, karena percaya sama makhluk. Orang misalnya kejawen kalau tidak bawa keris tidak nyaman. Orang kota itu kalau tidak bawa ATM juga tidak nyaman. Itu tidak dihukumi sirik. Kamu pergi lupa bawa HP, nyaman tidak? Kenapa tidak dihukumi sirik? Jadi, ini logika-logika. Jadi, makanya ini, Gus Reza boleh ngertik saya. Saya itu berkali-kali bilang, saya termasuk ulama yang mau bikin gerakan cangkamelek. Karena nanti kalau saya nisbatkan ke Rasulullah itu tidak pantas. Karena Nabi Ahsanan Nasi Kholkaw. Tapi saya siap jadi bempernya Rasulullah s.a.w. Pernah ada diskusi di Jakarta. Ini kisah nyata. Apa dalilnya setelah sholat salaman? Mana hadisnya? Itu dijawab hadisnya tentu kita kesulitan. Kalaupun ada hadisnya untuk semua yang masalah musufahai. Akhirnya mau tidak mau dijawab pakai cangkamelek. Boleh tidak kamu setelah salam nyalain HP yang off? Boleh. Boleh tidak ke kamar mandi? Boleh. Oh berarti kencing boleh, nyalain HP boleh. Yang tidak boleh itu ingat Allah. Karena mereka mengkritik wiridan, mengkritik salah. Salaman. Akhirnya mikir. Ada tidak hadisnya orang setelah sholat nyalain HP? Tidak ada kan? Tapi mereka nyalain HP tidak hambatan. Tapi untuk salaman masalah. Ke kamar mandi? Boleh. Tapi untuk wiridan tidak? Tidak boleh. Akhirnya mereka sadar. Pertama-lama dibisik gini yang kelompok itu. Kamu itu korban aliran. Supaya kamu tidak ingat Allah. Ingatnya HP-nya. Sehingga orang wiridan kamu kritik. Orang nyalain HP tidak kamu kritik. Itu kelompok itu adalah kelompok orang-orang yang supaya orang Islam itu lupa Tuhan-nya. Itu gerakan cangkamelek. Tapi jadikan orang sadar. Jadi ini penting. Jadi kalau kamu tidak bisa bela agama dengan jalan yang lurus karena tidak bakat gitu. Tidak apa-apa pakai cangkamelek tadi. Karena tidak mungkin gerakan ini dinisbatkan kepada Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam. Kalau soal sanat saya punya sekian sanat tentang itu. Tapi tidak usah kamu ikuti. Ada orang tanya. Pak Kiai kalau setan dibakar di neraka panasen tidak? Ya panasen. Lu kan setan dari abing. Ngapain harus panasen? Kan materinya? Sama. Pak Kiai tadi tidak kesulitan. Dia mengambil pasir. Disawurroh di wajahnya. Wah sakit Kiai. Kamu kan dari tanah. Kena tanah kok. Jadi itu ada sekian artinya gini ya. Kalau kesulitan jawab pakai baik-baik ya sudah pakai cangkamelek itu saja. Tapi tentu kan gerakan ini tidak mungkin dinisbatkan kepada para nabi. Tapi saya pastikan meskipun tidak bisa dinisbatkan kepada para nabi dari segi cangkamelek tadi. Tapi secara semangat itu sama. Saya punya sekian contoh. Benar gosir-gosir tadi gosir saya. Saya sengawur-ngawurnya itu masih punya sanat. Itu pasang ngawur pun masih punya sanat. Nabi Ibrahim itu ketika Faja'alahum juzhatan illa kabiralahum itu Si berhala paling besar dikasih kapak. Ketika mereka geger. Ini siapa yang berarah kecil? Kata mereka Ya kira-kira Ibrahim lagi. Terus Ibrahim didatangkan. Siapa yang melakukan ini semua? Ini jawaban nabi Ibrahim. Ya tanya yang bawa petel saya kan tidak bawa. Terus kata orang-orang. Otak kamu itu di mana? Masa berhala disuruh nanya? Kan tidak bisa ngomong. Ibrahim kebalikan. Uffillakum walimata'abuduna mintunillah. Lalu otak kamu di mana? Sudah tahu tidak bisa ngomong kok disembah. Itu ada kata Uffin. Uffin itu kalau diterjemah kira-kira ya. Ya agak-agak janjok gitu. Jadi. Sekarang dalile janjok apa? Janjok itu dari tak su, tak tinggalkanlah suan perkara sing ele. Kalau tidak ilatih orang Surabaya, kakian rawon. Akhirnya ngomongnya janjok. Jadi mulai dulu, mulai dulu melawan kebatilan itu harus pakai logika yang vulgar. Karena memang tidak mungkin dengan bahasa-bahasa pria itu tidak mungkin. Dan ini penting saya utarakan. Kalau nanti tidak mungkin dinisbatkan kepada Rasul. Karena Nabi adalah asana nasi khulka wa khuluka. Kita yang ambil alih saja. Gus Reza, saya, Gus Khaustani. Corotan kemelek kan pantas. Luas. Selain bakat ya sudah. Karena memang itu cara. Cara kita menjelaskan kebenaran. Saya ulang lagi. Itu cara kita menjelaskan apa? Kebenaran. Mau tidak mau? Saya pernah ditanya sama seseorang. Gus beberapa Nabi itu kan poligami. Poligami itu bukti hipersek. Karena yang tanya itu orang nasionalis yang enggak pati senang Islam. Terus tak balik tanya. Perempuan itu makhluk lemah enggak? Iya lemah. Kalau norong lama satu itu gimana? Ya baik. Kenapa nolong dua jadi tidak baik? Harusnya kalau nolong tiga tidak baik. Tapi saya tidak dukung poligami. Ini cerita saja. Setidaknya mereka jadi ingat. Saya itu pernah ditanya agak-agak orang ateism. Dia benci Islam, tapi niliti Islam. Pertanyaan kedua. Kenapa dalam perang itu seakan-akan Nabi itu perampok. Hartanya orang kafir disita. Kemudian menjadi honimah. Itu kan kayak ngerampok. Terus saya tanya gini. Kalau ada penjahat ke rumah kamu. Kemudian pakai senjata api. Setelah kamu ringkus. Itu senjata api kamu kembalikan apa kamu sita? Oh ya saya sita. Kalau tak kembalikan dipakai ngerampok lagi. Ya sama seperti itu. Kalau kekuatan mereka dikembalikan. Ya akan dipakai kekuatan mereka lagi. Jadi, ya lagi-lagi ini kemenangan orang serius. Karena nanti gue-nya sudah dintaino sama gue. Safa sama gue. Nah kenapa saya ngajar begitu relax, begitu santai? Karena pikiran saya sederhana. Akal sehat pasti dipaksa menerima apa? Kebenaran. Sehingga kebenaran itu tidak usah kamu ngomongkan secara serius. Secara tidak perlu. Kebenaran itu mudah diterima. Saya itu pernah ngaji berkali-kali di Jogja. Sampai ada buku. Seorang dokter nulis tesisnya itu. Bangga lagi menjadi muslim. Setelah ngaji saya itu. Karena saya menerangkan itu ringan. Orang Islam itu harus mencintai Allah. Ciri utama cinta itu tidak tegang, relax. Saya bilang begini. Kalau kamu pernah satu tahun digratisi orang rumah, makanan. Kamu kira-kira itu mudah enggak mencintai orang yang berjasa sama kamu. Minjemin rumah dan kasih makan gratis. Mudah kan? Apalagi kita. Kita ini mudah mencintai orang yang minjemin mobil satu tahun. Kasih rumah satu tahun. Apalagi selamanya. Kenapa kita tidak mudah mencintai Allah yang memberi kita bumi, air, oksigen. Semuanya kita dikasih Allah. Akhirnya mereka mikir. Mengcintai seseorang yang ngasih dalam durasi satu tahun saja mudah. Apalagi mencintai Allah yang ngasih kita tanpa batas. Itu disebut Orang mu'min itu mudah sekali mencintai Allah. Caranya dilatih tadi. Kita mudah mencintai orang yang berjasa sama kita. Kenapa tidak mudah mencintai Allah yang tentu jasanya lebih besar. Lebih besar. Karena akhir-akhir ini banyak orang yang terlalu nazir, terlalu apa. Kata Nabi kan bashiru walatu nafiru, ya siru walatu as siru. Sehingga saya bikin gerakan. Pokoknya semua orang mu'min pasti masuk surga. Nanti soal ada kesalahan-kesalahan kecil yang menjadikan orang suul khotimah itu sifatnya kehati-hatian. Jangan menjadi hukum. Hati-hati itu tidak menjadi hukum. Kalau kamu nyupir hati-hati itu bukan berarti pasti kecelakaan. Hati-hati itu ya hati-hati saja tidak menjadi hukum. Ini penting saya utarakan karena kubu sebelah kampanye yang sederhana di setiap mati. Pesti tenang bersama Bapak di surga. Sementara kita mau kampanye. Kamu sholat tidak mesti diterima. Haji tidak mesti diterima. Jadi kiai tidak mesti masuk surga. Coba kalau kita kampanye gitu terus. Yang mau jadi muslim itu siap. Jadi ini sudah tak perhitungkan mateng-mateng. Saya milih matahari seperti itu. Ya ini saya pikir sudah. Ini pembandingnya supaya punya waktu. Saya suka sekali. Ini yang sesi terakhir ya. Sesi terakhir. Saya akan cerita peke. Mgwun saya wukus. Ada iklan sebentar dari ibu-ibu. Pentolan mic kurang dekat ke mulutnya Gus Bahak. Sehingga suaranya tidak terdengar sampai ke belakang. Pentolannya didekatkan Gus. Ini kalau ngomong konotasinya itu mesti nyerempet. Sudah apa ya. Sudah ahlinya disitu. Dalam sesi terakhir saya cerita pentingnya pembanding. Imam Rafi'i itu yang ngarang kitab Muharrar. Kitab Muharrar ini adalah ringkasan dari kitab Al-Wasid. Al-Wasid itu sekarang hanya Imam Bwizali. Al-Wasid sendiri ini khas ngaji NO. Karena NO maknanya Nahdutul Ulama. Gerakan para ulama. Jadi kalau tidak mengerti alim-alim seperti itu. Ya ada NO. Sebenarnya sampai itu pasnya Nahdutul Umah. Gerakan Umat. Tapi kan sudah jadi partai politik Nahdutul Umat. Karena yang dikatakan NO itu Nahdutul. Ulama gerakannya para ulama. Imam Rafi'i itu berpendapat. Sujud itu cukup pakai baduk, pakai jidat. Itu dalam kitab Muharrar. Wal asoh anas sujud yasihuh mu' cukup biwat il jabah. Ketika Imam Nawawi mentaseh kitab Muharrar. Namanya Minhajut Talibin. Itu mengkritik Imam Rafi'i. Kata beliau sujud itu untuk sah harus melibatkan tujuh anggota. Karena berdasar hadis. Umirtu anas judah ala sapati a'lumin. Yaitu al-jabah wal-yaden war-rubbaten wal-kodamin. Yaitu jabah. Dua tangan, dua lutut, dan dua kodamin. Akhirnya saya ngecek di kitab asli. Imam Rafi'i termasuk Ashabu Tarjah dan Imam Nawawi. Dua orang ini khilaf. Kan tidak mungkin kita sebagai musuhkaihnya. Karena yang khilaf ini dua ulama besar. Satu Imam Rafi'i, satu Imam siapa? Nawawi. Kita tidak bisa hanya mengikuti Fathul Mu'in yang mengatakan idak talafan Nawawi'u war-rofi'u kuddiman Nawawi. Tidak bisa, karena Imam Nawawi'i ini sering nginduk sama kitabnya Imam Rafi'i. Karena senior Imam Rafi'i. Setelah saya cek di kitab Om, kitab asli Mamba, satu sumbernya semua matahababah, Syafi'i. Ternyata Imam Syafi'i tidak mengetikkan hanya begini. Saya suka setiap orang Islam sujud itu melibatkan tujuh anggota. Karena itu aman, pasti sah. Tapi mungkin saja sujud hanya watul jabah itu sah. Kenapa kata Imam Syafi'i, liqaulihi salallahu'alihi wasallam atau li do'aihi salallahu'alihi wasallam si sujud sajadalaka wajihi wasam'i wabasori. Nabi ketika sujud itu hanya berdoa, ya Allah sujud kepada engkau wajihi wasam'i wabasori. Nabi tidak menyebut wayadi warubbati wakodamu. Sehingga saya berkali-kali benar kata Gusil, saya ini pembela umat. Sehingga sujudnya pitong anggota ya tak lem, pantas dati roh isuriyah. Yang sujudnya batuk, tak ya tetap sah mengikuti madhabnya Imam Rafi'i. Meskipun tidak saya anjurkan. Tentu tidak saya anjurkan. Alasannya Imam Syafi'i tadi, Rasulullah pernah berdoa dengan kata-kata sajadalaka wajihi. Bukan diteruskan wayadi warubbati wakodamu. Sehingga fal khilaf hunabakin ala khidati kalau dalam bahasa fakir. khilaf biar tetap sesuai aturan khilaf masing-masing. Tidak perlu kamu menggugurkan pendapat roh fi'i yang mengesahkan sujud hanya pakai jabat. Ini penting karena tadi seperti yang saya katakan, yang sujud anggota itu yang masuk suargo mergupin teri. Yang anggota batuk tak yang suargo mergupin teri. Karena aksaru alil jana albulhu. Ini madhab saya. Jadi saya ingin mati Islam itu baik-baik saja. Ya, betul. Madhabin jeneng. Karena tidak mungkin. Kita tidak bela Islam di zaman akhir tidak mungkin. Karena di kubu sebelah kampanyenya sudah seperti itu. Kalau kita ngomong ikhtiat. kiai ramus timur busu wargo. Selain sholat ngeduk ramus timur khusnul khatimah. Wah kan jadi repot. Saya ini pengagum teori ikhlas. Dilatih. Bililmi. Saya ulang lagi. Dilatih bililmi. Saya ini malu. Malunya tadi. Saya mengatakan satu tambah satu dua. Itu meskipun tidak ada yang memberi hadiah. Tetap saya katakan dua. Saya mengatakan air itu dingin. Tidak ada yang memberi hadiah. Saya akan bilang kalau air itu dingin. Kalau api itu panas. Untuk hakikat-hakikat seperti itu saja. Saya jujur tanpa ingin imbalan. Tapi ketika hakikat mengenai Allah. Kok saya minta imbalan surga dan neraka. Ini apa-apaan. Kira-kira gitulah. Roi Surya macam apa. Ya saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Baru kali ini ada seminar yang dikritik terus sama pemateri itu pendampingnya. Mestinya pembandingnya. Tapi luar biasa para milenial semuanya. Masya Allah terlihat wajah-wajah surga di majelis ini. Walaupun yang hadir tidak semuanya milenial. Ada pos milenial juga di sini. Ada yang Gus dan juga ada yang Kiai. Kalau Gus biasanya kan masih bisa tolak-tolek. Kalau Kiai harus fokus. Tapi yang paling fleksibel di PWNU Jawa Timur yang paling enak itu adalah beliau. Kiai Haji Agus Ali Mazhuri. Enak everyone. Jadi Kiai ya. Posisinya paling enak diantara pengurus-pengurus yang lain. Tepuk tangan untuk beliau. Tidak apa-apa. Langsung saya buka pertanyaan. Yang ditanya dua orang. Jangan pendampingnya. Yang ditanya dua orang. Kalau enggak Gus bahak, Gus kausar. Saya hitung sampai sepuluh. Enggak ada pertanyaan. Kita tutup dengan doa. Satu. Sepuluh. Ada yang dua mawan. Pertanyaannya dua. Satu. Monggo. Yang perempuan. Saya ingin yang perempuan. Monggo. Ada dua. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya ingin tanyakan kepada Gus bahak. Saya itu sering ngaji lewat YouTube panjenengan Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena saya ngaji lewat YouTube panjenengan. Saya tidak izin. Untuk itu hari ini. Saya izin panjenengan. Mudah-mudahan ilmu. Yang saya dapat. Dari panjenengan itu saget barokah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung mohon Gus Gih. Yang satunya. Yang satunya dulu. Siapa aja. Oh gitu. Monggo Gus. Itu tetap barokah. Dan kebaikan itu memang tidak perlu minta izin. Kalau kebaikan minta izin jadi repot. Jadi kalau dalam kita pekih disebut. Iktifahan bil izni syari. Karena Sarah akan selalu memberi izin sama kebaikan. Itu tidak hanya masalah YouTube sampean. Tadi melihat wajah Gus Ali ibadah. Pamit dulu. Nanti kalau ada orang alim lewat. Mau lihat juga. Pamit dulu. Lama-lama membaca solawat. Ya Rasulullah pamit dulu. Membaca solawat. Jadi semua kebaikan itu cukup iktifahan bil izni syari. Ya jelas ini ya. Oke tidak makasih. Jangan lupa pulsanya Tuku Dewi. Lek dulu YouTube. Wifi nya juga jangan nyolong. Harus passwordnya izin kepada yang punya wifi. Baru nanti 100% barokah. Mbak yang belakang bisa berdiri. Yang mau tanya tadi. Ya silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin yaigus. Saya disini mau tanya. Selain sebagai pelajar santri. Saya juga sebagai seorang mahasiswi di salah satu universitas di Surabaya. Yang saya tanyakan sebagai pemuda milenial. Kita semua tahu bagaimana keadaan demokrasi negara Indonesia saat ini. Yang saya tanyakan bentuk dari hubul waton minal iman. Hubul waton disini. Bolehkah saya sebagai seorang mahasiswi. Menyuarakan pendapat saya. Berjuang bentuk ijtihat demi keadilan. Berupa demonstrasi. Yang saya tanyakan disini bagaimana menurut Gus apakah saya melakukan demonstrasi ini sudah baik atau sangat baik atau mungkin perlu dikaji kembali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hubungan antara demonstrasi dan hubul waton minal iman. Hubul waton minal iman. Mongkakus. Ini benar-benar alih wabarakatuh. Begini kan demonstrasi itu kan makna pokoknya itu kan memperlihatkan. Makanya demonstrasi kekuatan maknanya ya show ya. Memperlihatkan satu apa? Kekuatan. Sehingga kalau dalam Islam itu ya fleksibel. Asal itu tidak merugikan orang lain, tidak anarkis, tidak mandarat bagi kelompok lain tentu boleh. Bahkan kalau tidak menyuarakan suara kita tentu dengan cara-cara yang tetap islami ya. Itu malah kita disalahkan karena berarti tidak ikut bertanggung jawab terhadap proses bernegara. Tapi tentu disuarakan secara-secara konstitusional dan secara baik. Kemarin pas demo di Jogja yang rame itu masalah rancangan KUH itu rektornya, rektor UI juga ketemu saya pamit. Kus mau demo ya. Ya tapi yang baik dan sopan. Karena begini ya. Di Quran itu ada ayat. Jadi kekuatan manapun itu harus dikontrol. Tentu kontrol itu macam-macam. Tapi tentu saya ulang lagi, jangan anarkis, jangan melakukan sesuatu yang kontraproduktif. Jadi menurut saya saya pernah ditanya. Kus kalau pemerintah itu didukung 90 persen rakyatnya bagus. Ya bagus berarti presidennya hebat, didukung mayoritas rakyat. Kalau hanya 55 ya bagus. Presidennya biar tahu, biar hati-hati. Karena dipilih separuh lebih sedikit. Nah kok bagus semua? Ya emang harapan kita sama Allah semuanya baik semua. Kata saya gitu. Jadi susahnya apa sih kita melihat sesuatu itu. Asal agama ini kan gampang. Asal gak maksiat itu baik. Asal gak maksiat itu baik. Jadi demo itu bukan, kalau demo yang diharamkan sebagian fatwanya ulama tentu yang maknanya yang anarkis. Kalau yang diharalkan tentu maknanya yang tertib. Itu biasa dalam hukum feqih. Rasulullah ngertiikan A, mahmalnya seperti ini. Rasulullah ngertiikan B, mahmalnya seperti ini. Karena kadang ngertiikannya Nabi, corot lohir itu berlawanan. Misalnya Nabi ditanya, amal paling baik apa ya Rasulullah? Nyarutang gitu. Karena biasa yang ngempelang mungkin yang tanya itu. Tapi kadang Nabi jawab, Birul Waliden. Kadang jawab, As-sholat li awali waktiha. Karena penanyanya ini beda. Cinta pun gak tau sholat. Gimana? Cinta pun gak tau sholat. Iya, ya. Cinta kurang. Cinta kurang tau sholat. Kan gitu. Jadi, ini penting saya utarakan. Karena zaman Nabi itu ya, ya biasa Nabi misalnya ngertiikan sesuatu itu. Terus ada juga sahabat yang, yang memperlihatkan pendapatnya. Tapi gak niat bantah. Masyur itu dalam, dalam tarikh. Saya beri contoh yang masyur itu. Nabi pernah sholat duhur itu dua rokaat. Sebagian riwayat mengatakan asar. Tapi yang lebih kuat itu duhur. Setelah dua rokaat Nabi sholat. Itu akabiru sahabat, sahabat-sahabat papan atas itu gak ada yang ngertikan. Karena mereka sopan semua. Tau etikal. Setelah Nabi pulang, sudah dekat pintu. Ada sahabat yang berdiri. Ya Rasulullah, aku siroti sholatu amnasita. Ini sholat model kosor, apa engkau lupa? Tapi sholat yang gak tanya, ini niatnya malah lebih agak-agak buruk. Baguslah kalau sholat terbaru dua, berarti besok ya dua. Karena pakai teori nasah manso, berarti hukum itu pakai yang terbaru. Jadi gayanya gak tanya, tapi lebih. Sama mungkin yang setuju undang-undang tadi ya, tentang rumah tangga, kalau istri gak mau dikumpuli, tetap dipaksa, nanti suaminya bisa dilaporkan ke pengadilan gitu. Saya pasti mikir saya bukan masalah pengadilannya, pasti istrinya cantik. Kalau jelek kan gak mungkin dipaksa. Ini ketularan. Jadi saya cara berpikir itu, jadi tak pikir lucunya saja, bukan mikir seriusnya. Ketularan ya sudah ketularan. Karena keburukan itu mudah nular. Akhirnya Nabi kembali lagi, enggak, semua itu gak terjadi. Tapi Nabi sebagai orang yang sangat, ya sebenarnya gak boleh dibahasakan, sangat demokratis, sangat bijak. Nabi kembali lagi ke mimbar, terus tanya, apa betul yang dikatakan dilihatin tadi? Kata sahabat semua, betul ya Rasulullah, tadi engkau sholat hanya dua rokaat. Nabi kemudian takbir lagi, meneruskan dua rokaat, terus salah. Artinya, kalau demontrasi itu dengan makna mengutarakan pendapat, dengan cara yang didamin konstitusi, ya itu kan normal-normal saja, gak ada masalah. Saya pernah dari Rekno Bapak, itu ada pertanyaan yang benar-benar mengusik saya. Ada orang miskin datang ke Bapak, Pak Yayi, jadi umum laratu reina. Sajannya ya uswih, jadi umum laratu reina. Itu pas Ramadan. Kenapa? Kata Bapak. Bapak saya itu teman akrabnya Gus Wali, itu senangannya ya guyon. Mau meninggal saja masih guyon. Bapak itu itu guyon terus. Kenapa? Sudah puasa, gak makan, buruh orang, macul itu kan berat. Mau istirahat gak boleh, karena buruh orang. Ini enak dhati wong sugeh, puasa, diam di rumah, gini-gini terus. Terus kata Bapak saya gini, enak wong larat. Dhati wong sugeh, itu enak puasa berat. Kok sakit ya itu? Esok makan pecel, awan rawon, enggak sore sidik sate. Jadi yang harus ditinggalkan itu banyak. Nak sampai kan biasa meninggalkan itu semua. Semenjak itu dia, oh yai, nak kena podo-podo abot. Jadi khasutnya pada orang kaya, terus gak ada. Ini pentingnya ilmu, jadi pentingnya berdamping tadi. Setelah diberi jelasan, oh maturoni, ternyata podo-podo abot. Dia gak tahu susahnya jadi orang kaya. Ya sama seperti tadi, ya hisapuasa, kerja gini-gini, bojo sito elek, terus dari yang bojo empat cantik semua abot aku. Karena harus ninggalkan empat, empat yang cantik tadi, yang bisa menghidupkan tadi. Itu kan juga demontrasi, artinya mengutarakan apa yang, jadi itu saya pikir seperti itu. Ya ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk beliau. Kita doakan semoga beliau sehat walafiat, panjang umur, jembar rejeki. Sub indo by broth3rmax